selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati analisis kebijakan spasial dan sektoral analisis kebijakan spasial dan sektoral berpacauan dengan RPJPN, RPJPD, RPJPD, RPJPD analisa RPJPN, Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 1. mewujudkan masyarakat yang berakhlak, mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsapa Pancasila 2. mewujudkan bangsa yang berdaya saing 3. mewujudkan masyarakat demokrasi yang berlandaskan 4. mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 4. mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan 5. mewujudkan Indonesia asri dan lestari 6. mewujudkan Indonesia menjadi oknum kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional 6. mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional 7. DRP, RPJPD, RPJPD terwujud masyarakat yang adil dan sejahtera dalam pembangunan berkelanjutan 8. mewujudkan visi tersebut diperluka misi pembangunan Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan sesuai visi tersebut 8. mewujudkan kualitas berdaya manusia Kalimantan Timur 9. mewujudkan sektoral ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya 9. mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proposional 10. mewujudkan efisien dan efektivitas pemerintah yang partisipatif berbasis penegakan oknum 10. mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi 10. DRP, RPJPD, Kabupaten Pasar maju, mandiri, agamis, dan sejahtera 11. dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pasar tersebut ditempuh misi pembangunan sebagai berikut 11. meningkatkan kualitas berdaya manusia, pengembangan kemandirian, partisipasi masyarakat dalam pemerintah dan pembangunan 12. meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan efektivitas dan efisensi penyelenggaran pemerintah 13. meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur agama 11. analisa dapat dilihat bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah 12. kabupaten Pasar mengacu dari kebijakan RPJPN dan RPJPDP yang dimana tujuan RPJPD mengarah ke yaitu maju, mandiri, dan sejahtera dari PCRPJP ini juga menjadi acuan dalam tujuan pembangunan RTRW Kabupaten Pasar menjadi kabupaten yang maju, adil, agamis, dan sejahtera RTRW Pasar adalah salah satu rakaian dalam merealisasi kebijakan dari rencana pembangunan jangka panjang khususnya pada mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, berdaya saing, serta peningkatan dalam pelayanan umum artinya sebuah kabupaten Pasar sudah sinkron dengan RPJP dengan titik fokus ke arah peningkatan wilayah ini ada juga RPJM, RPJMN, RPJMP, RPJMD, dan analisanya RPJMN, Indonesia berpenghasilan menengah, tinggi, yang sejahtera, adil, dan berkesyambungan RPJMP berani untuk Kalimantan Timur berdaulat RPJMD, terwujudnya Kabupaten Pasar yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan untuk analisanya, berdasarkan dari tujuan RPJMD, Provinsi Kalimantan Timur yang berdaulat yang berarti mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera hal ini akan berdampak dengan daerah Kabupaten Pasar di mana tujuan sama yaitu untuk mesejahterakan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan daerah arah kebijakan RPJM sudah saling berkesinambungan dengan RPJMN serta RPJP RPJMP yaitu berfokus pada meningkatkan pada pembangunan infrastruktur dan berdampak pada meningkatkan pembangunan pertumbuhan daerah dari bidang ekonomi hingga pelayanan publik lainnya ya, arah kebijakan RPJM ini juga menjadi acuan dalam pembangunan Kabupaten Pasar analisi tujuan rencana tata ruang wilayah RTRWN, RTRW Pulau Kalimantan, RTRW Provinsi Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten Pasar ini sudah dijelaskan untuk RTRWN bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan dalam keharmonisan keseimbangan sehingga terjadinya kesterasian perkembangan wilayah antar wilayah RTRW Pulau Kalimantan, ada delapan yang pertama, penasarian kawasan konservasi karena keragaman hayati dan kawasan yang kedua, mandi energi dan rumbung energi nasional untuk petenaga listrikan yang kedua, pusat pertambangan mineral, batu bara, serta minyak dan gas bumi di Pulau Kalimantan pusat perkebunan kelapa sawit, karet, dan hasil hutan secara berkelanjutan pusat pengembangan kawasan perkotaan nasional yang berbasis pada air kawasan ekos wisata berbasis hutan provis, basa, dan wisata budaya jaringan transportasi antar moda yang dapat peningkatkan keterkaitan antar wilayah efisien ekonomi, serta membuka patria resional wilayah lapan, dua sembada pangan dan lumbung pangan nasional RTRW Provinsi dan wisata tujuan penataan ruang provinsi adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan RTRW Kabupaten Pasir tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang menjamin kesimpangan daya dukung dan daya tampung lingkung bagi berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan berkelanjut dan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pasir yang maju mendiri agamisan sejantara analisisnya tujuan dari kebijakan rencana rata ruang wilayah secara hirarki saling berkesinambungan dapat dilihat dari kata berkelanjutan dan berkelanjutan yang menjadi fokus dalam pembangunan sehingga dalam setiap kegiatan kebuatan pasar sebagai fungsi perkotaan PKW harus berlandaskan pada prinsip berkelanjutan sistem perkotaan di Kabupaten Pasir sesuai dengan penerapan pada RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur adalah PKW bukti sebagai PKW sebagai pusat pemerintahan yang berada di kota Kabupaten di Kecamatan Tanah Grogot, pelayanan sosial dan ekonomi, perdagangan dan jasa dengan adanya pasar-pasar yang belum tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasar pemukiman, simpul transportasi nasional dan antarwilayah dan pelayanan lainnya dengan skala regional antar Kabupaten analisa struktur ruang sistem jaringan transportasi jalan bebas hambatan berada di Tanah Grogot, penajam jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengadilan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan pemantapan pelabuhan pengumpulan di Tanah Pasar dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alimut peti kemas angkotan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah menjangkau wilayah pelayanan menengah memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional analisa struktur ruang dari jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dengan pengembang pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Pasar yang pertama, mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan perdesaan hingga terisolasi kedua, mendukung pengembangan kawasan perdesaan pulau-pulau kecil dan kawasan terisolasi mendukung pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan sumber energi keempat, mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi terbaurkan kelima, berada pada kawasan dan atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi dan berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman peta struktur ruang RWN peta struktur ruang Kabupaten Pasar analisa pola ruang kawasan lindung jagar alam teluk apar dan jagar alam teluk adang kawasan budidaya kawasan budidaya Kabupaten Pasar seperti hutan produksi, pertanakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pemukiman menatakan kawasan strategi nasional kawasan perbatasan negara di Kalimantan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara kawasan jantung Kalimantan, Perth of Borneo, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara kawasan lindung nasional jagar alam teluk apar dan teluk adang hingga saat ini masih menjadi kawasan lindung untuk kawasan budidaya Kabupaten Pasar dimanfaatkan sebagai sektor ekonomi pendapatan daerah sehingga kawasan budidaya di Kabupaten Pasar perlu ditingkatkan agar menjadi pusat ekonomi sesuai dengan fungsinya pusat kegiatan wilayah yang melayani provinsi atau beberapa kabupaten atau kota atau pola ruang RWN atau pola ruang Kabupaten Pasar Isu strategis pembangunan daerah adalah peningkatan layanan dasar terutama layanan pendidikan dan kesehatan melalui ketersediaan dan jangkauan infrastruktur sumber daya manusia dan peningkatan mutu layanan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berhubung langsung dengan aktivitas perekonomian masyarakat terutama jalan dan listrik peningkatan tata kelola pemerintah dan pemerintah yang mengakomodasi berbagai isu strategi pemberantasan korupsi pengalaman aset daerah provinsi tak profesional ketepatan sasaran pembangunan pemanfaatan pembangunan dan perkembangan kawasan sekitar peningkatan produktivitas perekonomian daerah dengan mengakomodasikan berbagai isu produktivitas dari sektor non tambang melalui diversifikasi usaha pertanian dan berkenfok perkebunan perikanan dan jasa berbagai sprint ekonomi hijau secara merata dan berkelanjutan peningkatan sumber daya manusia yang berhubung langsung dengan kebutuhan daerah baik melalui pendidikan formal maupun non formal yang ditujukan bagi aparatur desa maupun masyarakat pemberdayaan masyarakat adat dan pelasaran nilai-nilai sosial budaya secara berkesinambungan bukan investasi di level regional ASEAN terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikan, dan peternakan berdasarkan dari visi dan arah pembangunan ke pariwisataan yang memiliki tujuan pariwisata berkelanjutan yang mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat arti dari visi saling sinkron dengan kebijakan rencana tata ruang dan pembangunan yang berfokus pada prinsip perkelanjutan yang kemudian peningkatan pertumbuhan daerah sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera di parada peraturan daerah Kabupaten Pasar yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai penyedia pengelola sampah dengan penyediakan TPS dan TPA di Kabupaten Pasar namun penyediaan tempat pembangunan sampah ini belum terlayani seluruh Kabupaten sehingga untuk menjaga kebersihan daerah mencegah risiko penumpukan sampah yang kemudian berakhir bencana dan terlayaninya pengelola sampah dengan baik dan benar diperlukan penambahan prasarana persampahan analisis kerudukan dan peran Kabupaten dalam wilayah dari fungsi Kabupaten Pasar ini dapat diketahui Kabupaten Pasar memiliki peran penting sebagai PKW dalam dan dalam perekonomian di mana Kabupaten Pasar memiliki industri serta sektoral unggul yang dapat memberikan pemasukan bagi daerahnya namun untuk ekonomi yang berada di posisi masih belum terlalu berkembang karena pemerintahnya tidak terlalu memperhatikan potensi ekonomi yang berada di posisi tersebut kedudukan dan peran Kabupaten dalam sistem perekonomian nasional untuk yang kedudukan dan peran Kabupaten dalam merencana tata ruang pulau atau kepulauan ditinjau dari kebijakan RTRW Pulau Kalimantan bahwa pembagian fungsi sebagai kegiatan di tanah Rogot ialah sebagai PKW pusat kegiatan wilayah dari kedudukan dan peran Kabupaten Pasar dalam RTR pulau ini mengacu pada RTRWN yang berarti kedudukan dan peran ini sudah saling singkron dan bertenggungan untuk dalam sistem perkotaan dan perekonomian provinsi kedudukan dan peran Kabupaten Pasar dalam sistem perkotaan dan perekonomian provinsi mengacu pada RTRWN dan RTRWP di mana disebutkan bahwa Kabupaten Pasar memiliki sistem perkotaan sebagai pusat kegiatan wilayah PKW dengan kriteria penentuan pertama pusat jasa pelayanan keuangan bank keuangan atau bank yang banyak melayani provinsi atau beberapa Kabupaten pusat pengolahan atau pengumpulan barang yang melayani provinsi atau beberapa Kabupaten simpul transportasi untuk satu provinsi atau beberapa Kabupaten pusat jasa pemerintah untuk satu provinsi atau beberapa Kabupaten pusat jasa-jasa yang lain untuk provinsi atau beberapa Kabupaten analisis fisik wilayah analisis topografi presentasi topografi Kabupaten Pasar disebutkan ada 0-8% bagian Kabupaten Pasar itu bagian datar terus dari 8-15% itu ada bagian Kabupaten yang landai dari 15% sampai 25% agak curam 25% sampai 42% itu curam namun cuma 1% yang didapatkan untuk di atas 40% sangat curam bagian besar sebagian besar wilayah Kabupaten Pasar ada yang ada yang curam sangat curam bukan curam saja sangat curam ini kata topografi jenis tanah analisis jenis tanah di Kabupaten Pasar memiliki berbagai macam jenis tanah seperti batolik marakuning alopea latosol dan litosol oksiosol arensol medirita organosol gresol malisol ambisol kubrisol regosol regosol nitosol dan latet teritik akhir semua jenis tanah tersebut memiliki potensi bagi Kabupaten Pasar dengan kebanyakan tanah di atas sangat cocok untuk lahan pertanian dan mana hasil dapat dijual kembali diguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pasar ada pun tanah yang tidak berpotensi bagi Kabupaten Pasar tanah litosol tanah legosol tanah laterik dan tanah arenosol berikut beberapa contoh gambar jenis tanah yang berpotensi sebagai berpotensi bagi Kabupaten Pasar yaitu tanah merah kuning tanah halubial tanah latosol tanah mediteran tanah organosol tanah nitosol dan tanah glasol analisis hidrologi Kabupaten Pasar memiliki empat sungai utama yaitu sungai Kandilo sungai Talake sungai Kerang dan sungai Adang sungai Adang Kuaro aliran sungai dimanfaatkan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk daerah yang belum dijangkau oleh jaringan PDAM aliran sungai ini juga dimanfaatkan oleh para petani sebagai sumber air untuk irigasi lahan pertanian untuk kandisi hidrologi beberapa kecamatan di Kabupaten Pasar memanfaatkan mata air dan air tanah berupa sumur dengan kedalaman rata-rata 10 meter yang dilakukan dengan cara pemempaan mata air tersebut selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar juga digunakan untuk keperluan irigasi desa saat ini pemenuhan kebutuhan sistem seluruh irigasi yang belum dijangkau seluruh areal sawah yang ada di Kabupaten Pasar di samping itu kondisi sumber daya air baik dari sumber daya air baik air tanah dan air permukaan belum dikelola sepenuhnya dengan baik oleh karena itu penggunaan air secara optimal optimal perlu disingkatkan dan juga sumber-sumber mata air baru perlu dicari untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitasnya analisis klimatologi curah hujan lebih dari 340 mm per bulan ada di sebagian kecamatan long kali sebagian kecamatan yang harapan dan sebagian kecamatan muara samu pada curah hujan tersebut menimbulkan dampak bencana banjir yang sangat tinggi sesuai dengan variable indikator banjir berikut contoh gambar bencana banjir yang ada di kecamatan long kali dikatakan sudah dijelaskan bagian mana yang curah hujannya dari rendah sedang sampai curah hujannya yang parah yang parah ada di tanjung harapan bagian sini dan di muara samu ada di bagian bawah yang di long kali ada di atas bagian utara analisis kemampuan lahan SKL morfologi morfologi adalah konsep yang menjelaskan tentang infrastruktur dari batuan yang ada di daerah tersebut dan adanya bentuk morfologi pada permukaan bumi, pantai, daratan, dataran rendah, dataran tinggi, penggunaan lembah, dan lain-lain parameter penyusunan skl morfologi yaitu satu pergunungan 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 perbukitan bergelombang berombak landai datar mohon maaf untuk kata-kata yang salah terus label luas SKL morfologi lahan kemampuan lahan morfologi cukup sekitar 300 ribu lebih 300 ribu hektare lebih kemampuan lahan morfologi kurang sekitar 200 ribu 349 85 hektare kemampuan lahan morfologi rendah 342 342 971 hektare kemampuan lahan morfologi sedang 6298 hektare kemampuan lahan morfologi tinggi 136 87 hektare yang sekitar ditotalkan itu sekitar 1.047.307 hektare RTSK morfologi satuan kemampuan lahan morfologi kabupaten pasar kebanyakan kemampuan lahan morfologi rendah ada 33% di bagian sini SKL kemudahan dikerjakan kemudahan dikerjakan atau kemampuan lahan kemudahan dikerjakan berfungsi untuk meningkatkan kemudahan kemudahan lahan di wilayah atau kawasan untuk digali dimatangkan dalam korasus pembangunan pengampuan kawasan dan kemudahan dikerjakan SKL stabilan lering analisis satuan kemampuan lering ini dimaksud untuk mengatai kondisi lahan yang berkaitan dengan kemampuan stabilan dan kemudahan pengambahan lahan untuk kegiatan industri dengan kegiatan lainnya kemudahan dari SKL kestabilan lering adalah tingkat kemampuan lering di wilayah tersebut untuk pengembangan dalam menerima beban tetap kestabilan lering SKL kestabilan fondasi tunjuan SKL kestabilan fondasi adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan kekotaan serta jenis fondasi kestabilan fondasi kestabilan fondasi kestabilan fondasi kestabilan air tujuan lering SKL ketersediaan air adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penjadian air pada masing-masing tingkat tan guna pengembangan kawasan tetap ketersediaan air SKL drenase hujan hujan SKL untuk drenase adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal maupun meluas dapat dihindari kata SKL drenase SKL terhadap erosi adalah analisa tentang peratanan tanah terhadap pengikisan biasanya hal ini di pegunungan karena adanya cirau hujan yang tinggi dan kepoten tanah yang lemah akan adanya cirau hujan yang tinggi SKL terhadap erosi erot bagian erot kaitannya dengan jenis tanah di suatu daerah sehingga dengan begitu jenis tanah merupakan salah satu elemen yang sangat mempengaruhi erosi parameternya ada di bawah ini peta SKL terhadap erosi SKL pembuangan limbah SKL pembuangan limbah bertujuan kepada daerah mana saja yang lebih tepat untuk menjadi tempat pembuangan limbah dan tidak merugikan masyarakat pembuangan limbah memang harus memiliki analisa yang kuat sehingga tidak ada berdampak buruk terhadap warga sekitar berdampak akan dirasakan warga segitera salah satunya bau bau adalah parameter penyusuran SKL pembuangan limbah SKL pembuangan limbah SKL pembuangan alam terhadap terhadap penyusuran alam terhadap kemampuan lahan terhadap kemampuan lahan terhadap terhadap kemampuan lahan terhadap kemampuan ketinggian bangunan ketinggian terhadap terhadap ketinggian terhadap kemampuan terhadap 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 Untuk ini, kawasan lindung Arahan rasio pendapatan Arahan ini bertujuan untuk mengataui pembaraan perbandingan daerah yang bisa tertutup oleh bangunan bersifat ketat air dan ruasaan keseluruhan bersifat kendala fisik pada setiap tingkatan Ini adalah peta arahan rasio pendapatan Ketutupan lahan Arahan ketinggian bangunan Ini adalah peta arahan ketinggian bangunan arahan bermanfaatan air baku arahan ketinggian bangunan Ini adalah sosial pendudukan koreksi jumlah penduduk di bulu kecamatan Untuk jumlah pendudukan jiwa Kabupaten pasar tahun 2014-2018 adanya peningkatan sekitar untuk per tahun ada sekitar 6.000 jiwa per tahun proyeksi jumlah penduduk kebuatan pasar Ketak es ini masih persebaran penduduk tahun 2019 Analisa penduduk kepadat penduduk kepadat penduduk Kabupaten pasar di 10 kecamatan kepadatan produk kepadatan pasar tahun 2018 60 jiwa per kilometer estimasi proyeksi kepadatan penduduk kepadatan pasar penduduk jiwa per kilometer estimasi pendudukan tahun 2019-2019 Analisis sekitar Sio jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin kebuatan pasar untuk laki-laki di 10 kecamatan sekitar 148.493 orang dengan perempuan 131.382 untuk di tahun 2018 analisa defensi ratio ini kita akan menghitung ini saya menghitung untuk di kabupaten pasar untuk umur penduduk setiap penduduk jumlahnya dari 0 sampai 15 tahun ada 71.799 jumlah 15 sampai 65 tahun berkitar 188.902 jiwa yang lebih dari 65 disebutan siap sekitar 7.247 dengan jumlah 267.975 walaupun dihitung dihitung untuk analisa defensi rasionya RK untuk anak-anak dari umur 5 balita dari balita sampai 15 tahun ditambah dengan langsia dibagi dengan anak-anak remaja dan dewasa dan orang tua dikali 100 untuk jumlahnya itu rasionya itu 42 setiap orang setiap orang setiap 100 orang produktif harus menganggung sebanyak 42 orang yang tidak produktif ekonomi wilayah ekonomi wilayah ekonomi double produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapang usaha kabupaten pasar 2014 2018 miliar rupiah disini dijelaskan ada 18 lapang usaha pertama pertanian kehutanan dan perikanan kedua pertambangan dan pengadilan industri pengolahan keempat perdagangan pengadaan distrik dan gas kelima pengadaan air dan pengolahan sampah limbah dan daur ulang konstruksi perdagangan besar dan eceran servisi mobil dan sepeda motor transportasi dan pergudangan penyedia akumodasi dan makanan informasi dan komunikasi jasa keuangan dan asuransi real estate jasa perusahaan administrasi pemerintah pertahanan dan jaminan sosial wajib jasa pendidikan jasa kesehatan dan jasa lainnya konstruksi PDRB sektor tahun 2018 konstruksi PDRB di kabupaten pasar yang paling dominan atau yang paling tinggi yaitu dari pertambangan dan penggalian tambah produk domestik regional bruto atas dasar harga konstanta 2010 menurut pengusaha kabupaten pasar dapat di lihat perbedaan dari 2014 sampai ke 2018 2014 2014 ke 2015 saja sudah 100 lebih perbedaannya sektor pertumbuhan sektor ekonomi kabupaten pasar analisis produktivitas penerangan kerja penerangan kerja kabupaten pasar elastisitas kesempatan kerja untuk kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan kebutuhan tenaga kerja pada kabupaten pasar sebesar 11,84 dari total semua tenaga kebutuhan tenaga kerja di kesempatan pekerjaan yang ada di sini analisis tipologi klasmen atau kreatoristrik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah analisis tipologi wilayah analisis tiposektoral tipologi klasen oleh Seprijal 1997 profit growth region darah maju dan tumbuh cepat growth region region berkembang cepat deserted region dengan maju tanpa tertekan relative backward region dan relatif tinggal di sini dijelaskan keperangannya G1 G2 PDRB kebutuhan rata-rata kebutuhan terdapai perkapita Provinsi Kerajaan Selatan di sini ada R1 dan R2 laju pertumbuhan PDR BK Provinsi PDR Provinsi Hasil Analisis Tipologi Nilayah Kabupaten Pasir Analisis Tipologi Sektoral Di Analisis Tipologi Sektoral masih banyak yang belum berkembang di sektornya seperti industri pengolahan perdantung pengadaan listrik dan gas pengadaan air pengolahan sampah limba dan dauru ulang masih banyak yang belum berkembang faktor terbelakang maksudnya bukan faktor belum berkembang sudah banyak faktor potensial ada dua pertandaan kehutanan perikanan pertambangan dan penggalian LQ Location Quented dan David 1991 digunakan untuk menganalisis keragaman basis ekonomi analisis sektor unggulan hasil perhitungan LQ Bapak Pasir ada yang sudah berbasis ada yang belum non-basis analisis pengadaan basis tapangan kerja implement base multi perak melihat besar perubahan kesempatan kerja total untuk setiap satu perubahan kerja di sektor basis analisis energy produktivitas produk perubahan perubahan pasar 줄 logis perubahan perubahan perusahaan sektor pada perekonomian layak menurut Alt Cert beribu di halaman 139 sampai 140 perubahan pertumbuhan di collaboris pengaruh pertumbuhan ekonomi di atas NEJ, pengaruh pergeseran provisial atau berbauran industri MEJ, pengaruh pergeseran diperensial keunggulan kompetitif. Resil singkat ketimpangan antar wilayah, Index Williamson melihat beberapa tingkat disparatif paritas pendapatan antar wilayah, Index Timpangan wilayah, Pembangunan Timur, rata-rata, jangkuk, hidangan 2014, 136,35, 2018, 129,52, dan di akarkan di tahun 2014 dan 2018, akar dari 72,42 untuk 2014, untuk 2018-nya 62,40 untuk dihasilkan sekitar 0,53 untuk di tahun 2014, dan 0,48 di tahun 2018. Analisis kemampuan keuangan daerah, itu analisis keuangan daerah. Anggaran pendapatan Kabupaten Pasar tahun 2014-2018. Realisasi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasar tahun 2014-2018. Realisasi keuangan daerah Kabupaten Pasar di tahun 2014-2018, Adanya penurunan dari tahun 2015 sampai ke 2018 Anggaran Kebukatan Pasir pada tahun 2015 mengalami surklus terbesar Sebesar 71 Triliun 297 71 M Sekitar 71, 297, 363, 417, 21.000 Rupiah Sekitar 71, 31, 31.000 Raja Autonomi Fisikal Dobe Ini adalah rata-rata dobe pada Kebukatan Pasir berdasarkan teori termasuk dalam kategori sangat kurang Hal ini berarti pemerintah Kebukatan Pasir dalam melaksanakan pemerintahannya Dan pembangunan di daerah masih bergantung adat pemerintah pusat melalui penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan Menunjukkan bahwa menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan stok, kapasitas produksi, dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output Semakin rendah nilai e-core, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan semakin efisien dalam pembentukan modal Yang terjadi sehingga dari penggunaan barang modal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diinginkan Semakin tinggi nilai e-core, semakin rendah pertumbuhan ekonomi Ini adalah hasil e-core pada tahun 2014-2018 Dan mendapatkan hasilnya rata-rata dari PDRB Ini adalah investasi pertumbuhan PDRB, presentasi investasi terhadap PDRB, e-core nya Dan di-core nya kita dapat minus 26,8 Kebutan modal investasi kebuatan pasar Tahun 2018 sampai 2039 Kebutan modal tiap sektor pada tahun 2039 di kebuatan pasar Ini adalah sebarang ketersediaan dan kebutuhan serana dan prasarana Ini adalah sebarang ketersediaan dan kebutuhan serana Serana pendidikan Dari 10 kecamatan Dengan total 30 TKSD sederajat 52 SD sederajat 17 SMP sederajat 15 SMA sederajat 2 perguruan tinggi 2 persatu pendidikan lainnya Dengan jumlah 147 untuk serana pendidikan di kebuatan pasar Peta persebaran serana pendidikan Estimasi kebutuhan TK di kebuatan pasar Estimasi kebutuhan SD di kebuatan pasar tahun 2024 sampai 2039 Kebutuhan Estimasi kebutuhan SMP di kebuatan pasar pada tahun 2024 sampai 2039 Kerana kesehatan Kerana kesehatan Di 10 kecamatan Untuk di kebuatan pasar Sudah menyediakan 3 rumah sakit 9 posyandu 11 klinik 17 poskesmas 5 poskesmas pembantu 9 posyandu 16 polides 2 apotik 1 poskab Dengan jumlah Di daerah kabupaten pasar Berjumlah 33 33 unit sarana kesehatan Peta sarana kesehatan Estimasi kebutuhan rumah sakit di kebuatan pasar tahun 2024 sampai 2039 Estimasi kebutuhan poskesmas di kebuatan pasar tahun 2024 sampai 2039 Estimasi kebutuhan poskesmas di kejadian Serana peribadatan di 10 kecamatan mempunyai 51 masjid, 55 muskola, 26 gereja, 1 pura, 1 pihar Dengan jumlah sarana peribadatan sekitar 134 dua peta sarana peribadatan kebutuhan mas di mas di kebutuhan pasar tahun 2024 sampai 2039 kebutuhan langgar atau musola ini sarana perdagangan najasa mohon maaf salahnya selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya untuk perdagangan dan jasa di 10 kecamatan mempunyai 53 pasar 43 bank 27 kooperasi 14 fasilitas perdagangan dan jasa lainnya untuk jumlah perdagangan dan jasa di kebutuhan pasar ada 132 peta perdagangan dan jasa kebutuhan pasar di kebutuhan pasar analisis sebaran ketersediaan prasarana jaringan jalan kondisi jaringan jalan kondisi jalan kondisi baik dan kondisi jalan rusak berhitungan kondisi jalan untuk kondisi jalan baik sekitar ada 53% dan kondisi jalan rusak ada 47% peningkatan jaringan jalan kondisi jaringan jalan dan peningkatan jalan kondisi jalan baik ada tidak ada peningkatan pemeliharaan jalan terus jalan kondisi jalan rusak peningkatan peningkatan jalan cuma asfal jalan baik tapi tidak tidak ada peningkatan jalan pemeliharaan jalan dan kondisi jalan rusak ini diperbatasan kalting kalting kalsel ini ada yang jalan yang asfalnya berlobong berlobong jalan tidak terhubung dan jalan tidak terhubung dan jaringan jalan terhubung dan tidak terhubung jalan terhubung mempunyai mempunyai panjang kurang lebih 7.338 km dan jalan tidak terhubung 768 km analis kebutuhan listrik analis kebutuhan listrik kebukatan pasar 2024 yang dibutuhkan dari semua kecamatan yang ada di kebukatan pasar yaitu 69.996.156 atau volt untuk kebutuhan listrik di kebukatan pasar setiap 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 tahun adanya peningkatan 69 untuk 2024 5 tahun ke depan 83 juta untuk 2029 untuk 2034 jadi 100 juta per volt 2039 analis kebutuhan air bersih kebutuhan air bersih kebutuhan pasir pada tahun 2024 pada tahun 2029 pada tahun 2034 pada tahun 2039 analisis transportasi dari sekolah pergerakan harian penduduk dimulai dari tempat tinggal atau rumah ini adalah gambar pergerakan penduduk di kebutuhan pasir pada hari libur di taman kota pergerakan pola pergerakan harian perdagangan jasa kantoran dan pendidikan pola pergerakan pada hari libur perdagangan dan jasa atau pasar kota sering kalindo ada analisis komoditas pada keadaan existing pengadaan distrik sudah tersebar ke semua kecamatan kecuali di desa binangon kecamatan morakomong dan untuk pengadaan gas masih kurang di kabupan pasir jasa selanjutnya dengan rata-rata tinggi ialah jasa kesehatan dan pendidikan maka perlu adanya prasarana untuk konstribusi dalam peningkatan jasa tersebut di bawah ini adalah tabel laju pertumbuhan produk domestik regional puto atas dasar harga konstan pada tahun 2010 menurut lapangan provinsi kerempuan timur pada tahun 2014 sampai 2018 analisis bangkitan pergerakan pada kabupaten pasir pergerakan masyarakat berpengaruh semakin tinggi tingkat aktivitas suatu tatar guna lahan semakin tinggi mula tingkat kemampuan dalam menarik lalu lintas dalam kegiatan tersebut dalam kegiatan sehari-hari bangkitan pergerakan pada kabupaten pasir yang diasumsif pada keluarga atau setiap anggota keluarga perumah sehingga dapat dibangkitan pergerakan pada kabupaten pasir yaitu pada zona perkantoran pendidikan dan sarana pendagangan pasar analisi persampahan persampahan proyeksi timbul sampah kabupaten pasir pada tahun 2014 ini pada tahun 2029 ini pada tahun 2034 ini pada tahun 2039 ini pada tahun 2039 2024 ini untuk armada untuk kebutuhan armada angkutan truk kebutuhan pasar pada tahun 2024 ini adalah untuk pengangkutan sampah dari TPS-TPS yang ada di setiap kacamatan untuk perharinya ini pada tahun 2024 2034 2034 2039 analisis analisis limba saluran pembuangan limba di kabupaten pasir penghasilan air limba dari perusahaan rumah sakit dan aktivitas rumah tangga pada penghasilan limba ini harus adanya saluran pembuangan limba agar tidak merugikan lingkungan sekitar dan membayangkan biota biota laut dan tidak dan tidak mencemari sungai pada limba ini juga harus diolah agar dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan masing-masing analisis pusat permukiman pusat permukiman kalau kapan suatu setitus perkotaan akan menjadi daerah tersebut sebagai pusat permukiman pemukiman adalah sebagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lingkung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai daerah dimana penduduk perpresenterasi dan hidup bersama dalam lingkungan tersebut guna mempertahankan melangsungkan dan mengembangkan hidupnya ini ada jenis carana di perubahan kebukatan basir itu ada pendidikan peribadatan dan kesehatan berdasarkan hasil analisis kalogram di atas dapat disimpulkan bahwa kecamatan basir balengkong serta kecamatan tanagrogot merupakan hirarki pertama dengan hasil presentasi lengkap kelengkapan sebesar 90% karena hampir memiliki keseluruhan jenis fasilitas hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kemampuan pelayanan paling tinggi dibandingkan kecamatan lain ini 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 analisis indeks centrasi marshal merupakan bagian matriks wilayah yang sering disebut dengan analisis fungsi merupakan analisis terhadap fungsi pelayanan yang tersebar di wilayah studi dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas untuk masyarakat untuk memperoleh atau memanfaatkan fasilitas tersebut analisis dek sentralitas hasil dari penentuan kelas tersebut kemudian digunakan untuk menentukan order dari masing-masing kecamatan dari hasil analisa dengan dua metode di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah kebuatan pasir yang memenempati order pertama atau hirarki pertama dalam perhitungan menggunakan skologram dan ISM indeks central marshal berturut-turut adalah kecamatan tanah grogot hal ini dikarenakan kecamatan tanah grogot merupakan daerah yang memiliki kelengkapan fasilitas sehingga menjadi daerah pusat pelayanan dan pusat pelayanan yang melayani daerah daerah lain dan juga daerah sendiri peta indeks centralitas kebuatan pasar ini adalah order satu tanah grogot analisis penggunaan pengurangan resiko bencana pengurangan resiko bencana tingkat kerawanan bencana banyaknya adanya banjir tanda longsor cara pengurangan resiko bencana tanda longsor secara pengurangan resiko terjadi bencana tanah longsor yaitu tidak membangun atau merelokasi rumah di atas tanah habis pengerupan tersebut berpindah ke tempat yang kemiringannya lebih rendah untuk menjaga terjadinya longsor banjir secara pengurangan resiko terjadinya bencana banjir yaitu membuat area resapan di permukipan menanam tanaman terutama pepohonan membentuk kelompok masyarakat pengendali banjir membangun atau menetapkan lokasi dan jalur evakuasi bila terjadi banjir membangun sistem peringatan dini banjir berbasis warga menjaga kebersihan saluran air dan limbah mendukung upaya pembuatan kanal atau seluruh saluran dan bangunan mengandalkan banjir dan lokasi evakuasi kebakaran hutan dan lahan secara pengurangan resiko terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu mengawasi titik rawan kebakaran hutan melakukan patrol dan pengawasan lebih ketat mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin mempersiapkan perlatan pemadam kebakaran hutan membuat tempat penampungan air untuk bencana gelombang pasang dan abrasi caranya mengurangi resiko tanah longsor yaitu menanam vegetasi yang cocok untuk di kawasan pesisir seperti tembak kawus membuat infrastruktur pemaca ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir analisis sosial budaya ini diberikan teori semua mengacu pada semua ciptaan manusia dan konkret yang konkret dan yang non-materialnya ciptaan cintan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi kita untuk dianalisis di wilayah seiring berjalannya waktu banyak transmigrasi penduduk yang masuk di kabupaten pasir sehingga selain adanya suku dayak dan bugis terdapat suku jawa madura suku banjar ntt dan ntb yang menyebabkan terjadinya perkawinan silang antara penduduk penduduk atau suku asli pasir dengan penduduk yang melakukan transmigrasi penduduk di kabupaten pasir sehingga sosial dan budaya asli pasir mulai berubah atau hampir hilang ada pun unsur yang berubah atau hampir hilang yaitu komponen maupun unsur yang hampir mencakup semua teori yang ada di atas antara lain 1. sosialisasi 2. pengawasan 3. pelembagaan 4. sistem prelegi dan upacara keagamaan 5. bahasa 6. pesenian atau adat istiadat 7. sistem mata pencaharian hidup 8. teknologi dan peralatan 9. budaya non-material berikut di bawah adalah contoh gambar upacara adat berlian yang termasuk kebudayaan non-material turun-turun menek moyang yang mana upacara adat ini mulai hilang seiring berjalan yang waktu untuk analisis sosial dan kebudayaan potensi dan masalah analisis potensi dan masalah untuk kebijakan ekonomi dan sarana dan masyarakat untuk potensi di lingkungan kebijakan negawakan pasar serta tujuan mencanakan petar uang wilayah yang menyebutkan bahwa fungsi sebagai PKW yang memiliki potensi untuk pusat pertumbuhan dan perekonomian masalahnya masih belum mengembangkan potensi ekonomi yang berada di pesisir sehingga pertumbuhan ekonomi di dalam pesisir kurang berkembang hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya akses pelayanan untuk menjangkau daerah tersebut BGG ekonomi durungan dan dari kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pelayanan masalah rendah kualitas sumber daya manusia pertumbuhan sektor ekonomi belum merata untuk perapa sarana sudah merata penyediaan sarana peribadatan menjadi kebutuhan masyarakat untuk masalah masih kurang kualitas para sarana di beberapa daerah contoh seperti adanya kondisi jalan rusak serta masih tidak merata dasar jenis tanah dan potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dimana jenis tanah ini sesuai untuk lahan pertanian untuk masalahnya tidak sesuai pemanfaatan lahan pemukiman yang berada di kelarangan curam kurang lebih 40% sehingga dapat membahayakan masyarakat analisis SWOT bisa digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis maupun di lingkungan internal perusahaan PUNKORO 2005 untuk memudahkan dalam implementasi analisis SWOT diperlukan konstruksi matrix SWOT dengan mengkombinasikan faktor kekuatan kelemahan peluang dan ancaman dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan akan mampu dikurangi kelemahan yang ada pada saat yang sama memaksimalkan kekuatan hal yang juga sama berlaku pada peluang ancaman dimana pada saat ancaman dapat diperkecil peluang yang ada justru diperbesar untuk stretch jalan arteri primer atau jalan negara yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan melintas kebuatan pasir sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur terhadap Kalimantan Selatan memiliki sektor unggul seperti sawit memiliki wisata sejarah wisata budaya wisata kuliner wisata bahari serta harga wisata memiliki keunikan budaya yang keindahan alam SDA yang melimpah yang dapat dilihat dari kegiatan ekspor dari sektor pertambangan kehutanan dan hasil lainnya seperti hasil pertanian secara geografis kabupaten pasir memiliki kedudukan yang cukup strategis diantara daerah kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Timur Lightness pengelolaan limbah yang belum optimal pariwisata yang belum terkelola dengan baik belum meratanya pelayanan seperti jaringan air dan bersih BDM dan jaring listrik di Kabupaten Pasar masih adanya transportasi darat yang belum menghubungkan antar kecamatan Kabupaten Pasar berpotensi terjadinya bencana alam seperti langsor banjir dan kebakaran otan dan lakan OvertUnity berpotensi menggambangkan pariwisata meningkatkan perekonomian dalam sektor pertanian karena hampir semua jenis tanah di Kabupaten Pasar memiliki potensi untuk menjadi lahan pertanian kata Kabupaten Pasar yang strategis menjadikan daerah ini penting bagi pertumbuhan ekotomi dan penggunaan regional menciptakan dan menyerap lapang tenaga kerja terjadi hilang kebudayaan asli masyarakat Pasar ketimpangan spesial ekonomi antar Kabupaten Pasar dan bagian utara dan Kabupaten Pasar bagian selatan merampas keanekaragaman hayati Kabupaten Pasar sekian presentasi dari saya telah hilap mohon dimahapkan wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati